Intro Kenalkan nama saya Iqita Kornamandalika dari 4BKBG dengan NIM 22012040 dengan dosen pengajar Insinyur Chris Hombokau MT pada saat ini saya akan mempresentasikan tanda entrepreneurship yang pertama latar belakang kewirausahaan berasal dari kata dasar wira dan wirausahaan terdiri dari dua kata yaitu wira yang berarti kesatria, pahlawan, pejuang, unggul, gagah, berani sedangkan satu lagi adalah kata usaha yang berarti bekerja, melakukan sesuatu dengan demikian pengertian-pengertian dari wirausaha wirausaha ditinjau-ditingjau dari segi arti kata adalah orang tangguh yang melakukan sesuatu kedua rumusan masalah manajemen dan organisasi usaha informasi pasaran memahami pesaing bauran pemasaran pengembangan rencana penjualan memiliki lokasi bisnis yang ketiga tujuan mampu mengimplementasikan manajemen dan organisasi usaha dalam bisnis manajemen organisasi usaha manajemen dan organisasi organisasi usaha saling terkait manajemen yang efektif membutuhkan struktur organisasi yang baik sementara struktur organisasi yang baik memfasilitaskan manajemen yang efektif kedua aspek ini merupakan fondasi yang penting dalam kesuksesan dan keberlanjutan bisnis informasi pasar pasar informasi pasar informasi pasar dapat ditemukan melalui berbagai sumber termasuk situs web keuangan platform perdagangan berita keuangan laporan industri dan analisis pasar dan analisis pasar selalu penting untuk melakukan riset dan analisis yang cermat sebelum membuat keputusan investasi atau perdagangan memahami pesaing yang pertama mengidentifikasi pesaing utama tentu siapa yang tentu siapa pesaing utama adalah 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 Anda dalam industri atau pasar yang sama mengidentifikasi pesaing langsung yang menawarkan produk atau layanan serupa dan pesaing tidak langsung yang menawarkan solusi alternatif untuk memenuhi kebutuhan yang sama yang kedua yang kedua analisis produk dan layanan tinjau produk dan layanan yang ditawarkan oleh pesaing Anda perhatikan fitur keunggulan harga dan strategi pemasaran mereka identifikasi kekuatan dan kelemahan produk mereka dibandingkan dengan produk Anda dan juga dikenal sebagai marketing mix adalah kumpulan alat atau strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk mempromosikan produk atau layanan mereka kepada konsumen Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Neil Borden pada tahun 1953 ada dikembangkan lebih lanjut dan pilih kotler, bauran, pemasaran terdiri dari empat elemen utama yang dikenal sebagai 4P produk, harga, tempat, distribusi dan promosi namun seiring dengan perkembangan pasar dan perubahan dalam perilaku konsumen beberapa varian bauran, pemasaran lainnya telah diusulkan seperti penambahan unsur orang proses dan bukti fisik sehingga membentuk 7P dalam bauran pemasaran mengembangkan rencana penjualan analisa pasar mulailah dengan memahami pasar Anda tinjau tren industri, ukuran pasar profil pelanggan, pesaing dan faktor-faktor eksternal lainnya yang dapat mengaruhi penjualan Anda yang pertama tetapkan tujuan penjualan tentu target penjualan yang relatif dan dapat diukur untuk periode waktu tertentu tujuan ini harus spesifik, terukur dalam dapat dicapai relevan dan berbatas waktu dua, kenali pelanggan ideal identifikasi siapa pelanggan Anda dan apa kebutuhan dan keinginannya dan masalah mereka pahami juga siklus pembelian dan proses pengembalian keputusan mereka memiliki lokasi bisnis jangkauan pasar, pertimbangan dan demogran dan preferensi konsumen dalam area tersebut pilih lokasi yang sesuai dengan profil pelanggan target Anda dan memungkinkan Anda untuk mencapai pasar yang kuas yang pertama tingkat trafik perhatikan tingkat lalu lintas kendaraan atau pejalan kaki di sekitar lokasi yang Anda pertimbangkan kedua, aksebilitasi pastikan lokasi dapat diakses dengan mudah oleh pelanggan baik melalui jalan raya, transportasi umum atau jalan utama lainnya yang ketiga, persaingan tinjau beberapa pesaing dalam area tersebut terlalu banyak pesaing di satu area dapat mengurangi potensi pelanggan Anda sementara lokasi Anda menjadi satu-satunya pemain dapat memberi Anda keunggulan kompetenya kompetitif terima kasih